Ratusan santri pondok pesantren Al-Mu'in Desa Ciwalan, warung kondang Cianjur terpaksa mengungsi setelah bangunan pesantren rusak karena gempa. Sementara itu proses evakuasi belasan korban hingga pagi ini masih berlangsung. Untuk mengetahui situasi terkini sudah ada rekan kami Agi Kurnia Sandi dan Tabitha Putri. Kita ke Agi dulu, Agi silahkan laporan Anda pagi hari ini, Agi. Selamat pagi Reza dan Jawa Saudara, saat ini saya berada di salah satu pesantren yang terdampak parah, yakni pesantren Al-Mu'in Desa Ciwalan, kecamatan warung kondang. Di sini pesantren terdampak akibat ada gempa yang terjadi sepekan lalu yang dicianjur Jawa Barat. Kondisinya ada beberapa bangunan yang rusak, seperti yang di belakang saya ini merupakan tempat masjid yang biasa digunakan oleh para santri untuk melakukan proses belajar mengacar. Tetapi karena pekan lalu adanya gempa yang berkekuatan 5,6 sekaliter, sehingga inilah membuat bangunan masjid yang biasa digunakan untuk belajar ini rusak. Selain itu, yang tadi disampaikan oleh pihak dari pengelola pesantren juga mengatakan bahwa ada beberapa bangunan yang rusak selain masjid di tempat saya melaporkan ini. Di antaranya ialah asrama putra yang cukup parah karena memang sudah hancur dan tidak bisa lagi ditempatkan. Kemudian juga beberapa ruangan yang biasa digunakan ini juga tidak bisa digunakan lagi oleh para santri. Sehingga inilah membuat para santri ini harus belajar di dalam tenda pengungsian, di mana tenda pengungsian ini juga digunakan menggunakan terpal seadanya dan biasanya digunakan untuk proses belajar mengajar pada malam hari bersama dengan warga yang ikut terdampak. Tadi juga disampaikan oleh pihak pengelola pesantren bahwa ada ratusan santri yang berada di pondok pesantren ini, tetapi karena adanya gempa, sehingga ini membuat para santri sebagian memilih untuk pulang kampung ke rumahnya masing-masing, ditakutkan adanya gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Tetapi ada sebagian santri yang memilih untuk berada di pondok pesantren dan juga mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda pengungsian. Tadi juga disampaikan, sebenarnya biasanya para santri ini melakukan belajar dari mulai pagi, siang, hingga sore, dan juga malam. Tetapi juga karena adanya situasi seperti ini, Reza, sehingga mereka harus belajar di tenda pengungsian pada malam hari saja. Tentu yang diharapkan oleh para santri ini, pondok pesantren mereka bisa segera diperbaiki, sehingga nanti proses belajar mengajar mereka juga akan berlangsung secara aman dan juga nyaman seperti pada biasanya. Kemudian juga tadi beberapa bantuan juga diharapkan bisa dapat langsung berada di sini, karena memang disampaikan ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar di pondok pesantren ini. Reza, untuk mengetahui bagaimana situasi proses evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuasi, sudah ada rekan kami, Tabita di Cijedil. Tabita, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih, Agi. Dan memang untuk proses evakuasi di desa Cijedil, kecamatan Cugenang ini baru akan dilakukan pada pukul 8 pagi nanti. Jadi, untuk proses evakuasi sendiri seperti yang lihat di belakang saya bahwa terlihat bekas dari Tanah Longsor yang mengubur beberapa rumah di kawasan ini, ataupun jalan yang juga tertutup oleh Tanah Longsor akhirnya berhasil dibuka oleh tim petugas sejak kemarin. Namun, hingga hari ini memang untuk masyarakat sendiri dilarang untuk melalui kawasan ini karena ditakutkan longsor susulan akan terjadi saat tim melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Saya akan gambarkan lokasi atau situasi saat ini memang terlihat ada beberapa rumah yang di desa Cijedil ini yang berhasil selamat. Namun, jika Anda melihat rumah biru ini dari depan mungkin terlihat aman. Tapi di bagian belakangnya, ini mengalami kerusakan parah. Dan tentu saja terlihat ada beberapa kendaraan yang berhasil dievakuasi dan sudah rusak, tidak bisa digunakan. Terlihat juga bahwa untuk perabotan di rumah-rumah warga sendiri ini juga ditinggalkan oleh penghundinya karena memang hingga saat ini pun penghuni rumah tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Kemarin saat kami berbincang dengan warga di desa Cijedil ini memang mereka mengelukan bahwa mereka khawatir dengan dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga, kemudian ijasa yang dimiliki oleh mereka ditakutkan hilang. Namun, petugas menyampaikan bahwa situasinya hingga saat ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk karena takutnya bangunan ini akan mengalami kerobohan saat gempa susulan ataupun saat longsor terjadi. Karena memang sejak kemarin masih terjadi gempa susulan di kawasan ini total, ada 277 gempa susulan yang terjadi. Dan hal ini membuat masyarakat sekitar memang panik namun petugas meminta untuk masyarakat tetap waspada. Sementara demikian kembali ke studio, Reza. Baik, terima kasih. Tabita dan juga lagi atas informasinya tetap berhati-hati. Selamat kembali bertugas.